Assalamualaikum Ustadz Ustadz, jika suami saya sudah meninggal Saya menikah lagi Sejauh mana kewajiban kita Sebagai ibu sambung terhadap anak-anak suami Bila mereka tidak bisa menerima kita Ya, kalau ibu menikah lagi Ya, ibu menikah lagi Kemudian, apa kewajiban ibu kepada anak sambung? Nah, sebenarnya dengan ibu menikah Maka sesungguhnya itu menjadi anak-anak ibu Kenapa? Karena jadi mahrum Kebayang nggak sama Anda? Ya, jadi mahrum Nah, yang penting ibu tetap berbuat baik Kepada anak sambung ibu Kalau ternyata dia sepertinya nggak suka sama Anda Ya, sepertinya memusuhi Anda Maka berlaku apa yang Allah firmankan Balaslah keburukan itu dengan kebaikan Sebabu, walaupun anak sambung ibu Marah, memusuhi Ya, memang ada resiko itu Jadi suka ada bisa karena jeles Ya, bisa karena ada khawatir Seringlah Anak sambung itu kemudian tidak bagus Kepada bapak atau ibu sambungnya Dua kemungkinan Mungkin karena sangat sayang kepada bapaknya Ya, jadi anak-anak itu sangat sayang pada bapaknya Tiba-tiba Anda hadir Nah, mereka tuh curiga Ini ibu Ibu baru ini Ngapain ini? Nah, gitu ya Apalagi kalau suami Anda kaya Oh, jangan-jangan Mau ngambil harta bapak saya Atau kalau Suami Anda biasa-biasa saja Jangan-jangan nanti Mengambil perhatian bapak saya Jadi ibu Dalam hal ini Ibu kudu menerima Ada saat mungkin orang itu merasa ketakutan Anak sambung ibu merasa ketakutan Ya, ibu bersabar saja Tunjukkan dengan ucapan dan perilaku Bahwa ibu adalah tulus mencintai bapak mereka Ya Dan itu butuh waktu memang Butuh waktu Ibu, kepercayaan itu muncul hari demi hari Saya banyak menemukanlah Anak-anak yang tadinya memusuhi ibu sambungnya Memusuhi bapak sambungnya Tapi karena mereka bisa menunjukkan Iktikan baik itu dengan ucapan dan perilaku Bahkan ada Pak, Anda boleh percaya atau tidak Anak sambung itu ternyata jadi lebih sayang Ya Jadi merasa Ibu sambungnya Bapak sambungnya ini Benar-benar sangat sayang sama mereka Bapak, Ibu coba perhatikan Jadi memang Kalau Anda menikah lagi Lalu ada pemberontakan dari Seberang sana Dari keluarga suami Atau Anda menikah lagi Kemudian ada pemberontakan dari keluarga istri Anda Terutama pemberontakan yang terdekat itu dari anak-anaknya Saya sarankan untuk sabar Dan apa Tunjukkan bahwa kita memang Menikah dengan Orang tua mereka itu tulus gitu Tunjukkan bahwa Anda Emang menikah dengan Suami Anda sekarang itu Memang karena kasih sayang Dan Anda Memperlakukan anak sambung Anda Dengan penuh kasih sayang Anda memang butuh sabar Baik-baik Terus saja baik Ya kan? Satu saat saya yakin Manusia itu Makhluk yang Punya Rasa Punya Pengetahuan Punya Pertimbangan Ya gitu Itu saran saya Wallahu'alam bisawad Pertimbangan Terima kasih.